Hai menyalakan CPU nih disini ada tombol untuk menyalakan on lampu akan menyala terus dilihat di monitor ini monitor ya akan ada tulisan Hai starting Windows kita tunggu sampai muncul seperti ini di sini kita akan belajar menyimpan file kita misalnya ketikan di aplikasi Microsoft Word yang ini adalah mouse-nya digerak-gerakan seperti ini maka pada layar akan ada tampilan gerak-gerak seperti ini kemudian kita akan mengetik ya jadi mengetik di word jadi ini kursornya di tepatkan di word kemudian klik dua kali ini ya ini sebelah sini adalah klik kiri sebelah sini klik kanan jadi diklik kiri dua kali biar membuka klik-klik atau mulai muter-muter nah itu Microsoft kemudian ada tampilan seperti kertas seperti ini berarti kita mau menulis ya kemudian di atas ini ada bentuk tulis-tulisan ini ya ada kalibri body dan disamping ini ada besarnya tulisan ukuran ada 11 ada 11 ada 12 dan seterusnya sampai yang paling besar kemudian kursornya disini dilihat ada garis yang apa ini berbeda-beda berarti itu mulai tulisan disitu kemudian kita mulai misalnya menuliskan nama n nnya pakai huruf besar biasanya otomatis ya n kita cari ini n nah ini ada tulisan n kemudian n kemudian n kemudian n kemudian n kemudian alati kemudian spasi ini spasi ya ukannya itu dipunyai maka otomatis M kemudian n kemudian nicer podcasts saja yang lainnya nilai tulisan nya kecil Hai sekarang berarti tersebut kanan dan spasi kemudian sama n titik 2 ini ya tombol titik 2 karena berada di atas maka signal nya ini kita pencet kemudian tombolnya baru kita lancar ya maka di tampilannya sudah itu ya Nah kemudian Hai nih spasi di budget biar di sini ada spasinya baru tulisin namamu misalnya budi berarti B karena nama berarti huruf B nya besar untuk menguliskan besar misalnya hanya cukup sekali yang besar saja yang B berarti ini B ya tombol B kemudian save save nya ini kita tekan kan kemudian B tombol B ini kita tekan maka huruf B menjadi lebih besar kemudian u-u-u-u-u D ini di moden ini ini kemudian misalnya mau menyimpan file ini maka langsung di pijet CTRL ya CTRL sama huruf S di pijet bersama-sama ini CTRL dan S maka akan berubah seperti ini ya Hai kemudian mau diletakkan didis mana ini kan ada libraris tulisan kemudian di dasar bawah misalnya misalnya disimpan didis di kita tekan dissi nah kemudian ini ada file name kita tulisi file kita ya misalnya nama saya Pak Chris ditulis kita klinkin di kursornya di klink ke save klik otomatis ini akan terjemahan coba kita close ini ya ini di-close kemudian kita cari di ini ya kita cari file tadi dimana letaknya tadi kan di D ya di D ini kita klik D dicari namanya tadi Pak Chris ini ini klik dua kali klik kiri klik-klik nah sudah muncul demikian itu menyimpan file kita di disk apa disd apa disd terima kasih kemudian ini close lagi ini close lagi kemudian mematikan komputer kursornya letakkan pojok sini kemudian di klik kiri kemudian ini ada tulisan shutdown di klik sekali dan sekarang sudah shutdown ya kita tunggu sebentar kemudian CPU sudah mati terima kasih selamat menikmati